Assalamualaikum, teman-teman. Selamat datang di channel Naufal Official Channel. Hari ini, saya akan membagikan resep spesial kepada kalian, yaitu cara membuat nasi goreng dengan rasa yang sederhana tapi memiliki cita rasa mewah. Jadi, mari kita mulai. Berikut adalah bahan-bahan yang akan kita butuhkan. 3 piring nasi putih yang telah dingin. 200 gram udang, sudah dikupas dan dibersihkan. 2 butir telur, dikocok lepas. 2 siung bawang putih, cincang halus. 2 batang daun bawang, iris tipis. 1 wortel, dipotong dadu kecil. 1 sendok makan saus tiram. 1 sendok makan kecap manis. 1 sendok teh garam. 1,2 sendok teh merica bubuk. Minyak goreng secukupnya. Pertama-tama, panaskan sedikit minyak goreng dalam wajan besar di atas api sedang. Tumis bawang putih hingga harum, lalu masukkan udang. Aduk-aduk hingga udang berubah warna menjadi merah muda. Setelah itu, pindahkan udang ke sisi wajan dan tuangkan telur ke tengahnya. Aduk-aduk telur hingga setengah matang. Sekarang, campurkan telur dan udang dalam wajan. Tambahkan wortel dan aduk rata. Biarkan wortel sedikit lunak, tapi masih memiliki sedikit gigitan. Selanjutnya, masukkan nasi putih yang telah dingin ke dalam wajan. Aduk-aduk semua bahan dengan hati-hati agar nasi tercampur merata dengan udang, telur, dan wortel. Saat nasi telah tercampur dengan baik, tambahkan saus tiram dan kecap manis. Aduk kembali hingga semua bahan terbalut rata oleh bumbu. Sekarang, tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya untuk memberikan cita rasa yang lezat. Aduk-aduk lagi hingga semua bahan terasa merata dan tercium aroma yang menggugah selera. Dan foila. Nasi goreng dengan rasa sederhana tapi mewah siap disajikan. Jangan lupa untuk menghidangkan nasi goreng ini dengan irisan daun bawang di atasnya untuk memberikan sentuhan segar. Terima kasih telah menonton dan mengikuti resep ini, teman-teman. Jika kalian mencoba membuatnya di rumah, jangan lupa untuk berbagi pengalaman kalian dengan kami di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Berikut adalah bahan-bahan yang akan kita butuhkan. 3 piring nasi putih yang telah dingin. 200 gram udang, sudah dikupas dan dibersihkan. 2 butir telur, dikocok lepas. 2 siung bawang putih, cincang halus. 2 batang daun bawang, iris tipis. 1 wortel, dipotong dadu kecil. 1 sendok makan saus tiram. 1 sendok makan kecap manis. 1 sendok teh garam. 1,2 sendok teh merica bubuk. Minyak goreng secukupnya. Pertama-tama, panaskan sedikit minyak goreng dalam wajan besar di atas api sedang. Tumis bawang putih hingga harum, lalu masukkan udang. Aduk-aduk hingga udang berubah warna menjadi merah muda. Setelah itu, pindahkan udang ke sisi wajan dan tuangkan telur ke tengahnya. Aduk-aduk telur. Sekian, dan terima kasih banyak. Semoga video ini, dapat menabah wawasan bagi para besti. Sekalian, masa nonton doang, tapi enggak subscribe. Chewax.